Oke, sesuai dengan judulnya. Bekerja bertahun-tahun di luar negeri sebagai TKW di Hongkong, hasil kerjaku ludes dimakan oleh laki-laki yang aku kenal di media sosial. Ini sangat memperhatinkan sekali kita bekerja di luar negeri dan hasilnya tidak kita nikmati sendiri, tapi hasilnya kita berikan pada laki-laki yang kita kenal di media sosial. Ini sangat menghemaskan sekali. Padahal si mbak ini sudah bekerja di luar negeri begitu lama. Padahal si mbak ini sudah menghasilkan uang begitu banyak. Bahkan hasil yang dia dapatkan dari Hongkong, dia jual untuk mempertaruhkan laki-laki yang dia kenal di media sosial. Si laki-laki ini sudah berbicara dengan ibunya, mengaku sebagai ini dan itu, dan ya akhirnya tertarik juga. Pastinya kalian tahu dong, laki-laki ini mengaku sebagai apa. Jadi sebagai seorang polisi tentara, habis itu untuk pindah dinas ke tempatnya di daerah Jawa Tengah, karena si laki-laki ini dulu bertugas di Kalimantan, akhirnya dia ingin pindah tugas ke Jawa Tengah untuk menemui ceweknya. untuk memindah tugas, dia harus menguras gocek yang begitu banyak. Jadi untuk uang-uang itu sangat dibutuhkan begitu banyak. Dan akhirnya saat si wanita ini mulai mengatakan bahwa uangnya sudah mulai habis, dan si laki-laki itu mengatakan bahwa dia terkena masalah, karena di HP dia ada foto-foto mbaknya yang nggak pakai baju, ada macam-macam. Pokoknya halasannya dia tidak bisa, dia sekarang ada di penjara karena di HP-nya dia itu punya video-video pornonya mbaknya, bersama mbaknya. Jadi si laki-laki ini mau dipindah tugaskan dari Kalimantan ke Jawa Tengah, dan sudah mengeluarkan ratusan juta. Setelah hampir mau pindah, tiba-tiba laki-laki itu telepon mengatakan butuh uang lagi, sementara si ceweknya mengatakan bahwa dia sudah nggak punya uang lagi. Dan si laki-laki mengatakan bahwa dia dikena penjara karena sama komandannya dia ketahuan ada video porno bersama mbaknya ini. Sampai di situ mbaknya pun masih percaya saja. Akhirnya menjual hartanya yang ada di kampung untuk memenuhi hasratnya agar si pujaan hati ini bisa pindah kerja, pindah dinas ke Jawa Tengah. Ujung punya ujung, kaki punya kaki, akhirnya ketahuan juga bahwa laki-laki itu sebenarnya ada di penjara. Dan dia bukan seorang angkatan darat, angkatan udara, polisi, atau apapun. Dia memang ada di penjara. Dengan isak pangis, mbaknya merasa menyesal karena harta-harta yang dia kirimkan ke Indonesia yang sudah jadi tanah, jadi rumah, dia jual semuanya. Dan dia sangat percaya sekali karena lakinya ini mau telponan sama keluarganya, menghibur keluarganya, mengatakan bahwa dia adalah laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab. Karena si laki-laki ini mau telpon dengan keluarganya. Ya halo, sekarang dunia media sosial sangat heboh sekali. Bahwa kalian, jika kalian menganggap laki-laki itu bertanggung jawab karena dia mau telpon ibumu, kamu salah besar, mbak. Kamu salah besar. Karena cuma telpon aja siapa sih yang gak mau. Siapapun mau telpon dong. Tapi hasil dari telpon itu apa? Dia dari penjara, dia bisa merayu ibumu, dia bisa merayu bapakmu. Hanya untuk mendapatkan harta-hartamu. Dan kamu masih ngengkel bahwa dia itu laki-laki beneran. Iya, dia itu laki-laki beneran. Tapi dia itu bukan polisi dan tentara. Berapa kali di podcast saya bahwa jangan pernah percaya tentang laki-laki apapun. Bagaimana laki-laki itu bisa mencintaimu? Sementara untuk pindah dinas saja harus pakai uang. Dinas apa dia itu? Dan kamu menjalin hubungan selama satu tahun. Hartamu yang kamu kirim ke Indonesia yang sudah jadi tanah, yang jadi rumah. Kamu jual dengan iming-iming kamu akan tinggal di rumah dinas. Saat janya ini rodok ngeluh lho, mbak. Rodok kak waras lho. Hartamu kamu jual untuk tinggal di rumah dinas yang tidak pernah kamu ketahui dinas apa. Kok bisa-bisanya? Kamu menjual harta bendamu yang kamu cari dari dahulu kala demi laki-laki yang baru satu tahun kamu kenal. Dan setelah hartamu kamu jual di kampung serta uangmu habis di kampung, kamu masih punya tanggungan utang bank di Hongkong. tiga bank, plus rentenir, plus pinjol, plus paspor. Rentenir itu paspor gimana? Jadi, saya berat banget, akhir-akhir ini konten saya mengandung berat banget ya. Kayak tekanan di mental itu berat banget. Membuat kita depresi, mbak. Ya kalau depresi kan jawabannya selesai dong. Kita udah nggak perlu bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi, aduh, saya abut banget lah. Bener. Akhir-akhir ini kontennya abut di pemikiran saya. Kenapa? Kalian bekerja puluhan tahun, rumah sudah jadi, tanah sudah jadi, kamu jual demi laki-laki. Untuk pindah tugas. Saya nggak kebayang kalau saya posisi ada di kamu, mbak. Dan kamu masih ngengkel bahwa laki-laki itu benar-benar ada. Yang membuat saya jengkel, hartamu sudah habis. Hartamu sudah habis. Nyawamu sudah kamu gadekan. Dan kamu masih percaya. Inilah yang membuat saya sangat marah sekali. Saya marah sekali karena kamu masih tidak sadar di posisi ini. Saya takutnya kalian terjadi sesuatu pada pikiran kalian. Karena kamu sudah mulai halusinasi. Omongamu sudah nggak jelas kenapa saya nggak jadikan podcast. Karena sudah ngeri, mbak. Dia semalam telepon sangat malam sekali. Dan saya kebawang nggak bisa tidur. Saya nggak kebayangkan apa yang ada dalam pikiran kamu. Saya nggak kebayangkan apa yang ada dalam otak kamu. Saya nggak bisa mikir. Otak gedul. Pikir aku nggak nyampe. Bisa-bisanya kalian mencintai seseorang yang tidak pernah kamu kenal dan kamu harus menjual semua hartamu ludes. Harta bendamu ludes. Di tangan laki-laki yang tidak pernah kamu temuin, tidak pernah kamu kenalin. Pia tau ceritanya kira. Ayolah dibawa kenalar. Jatuh cinta boleh. Goblok jangan. Jatuh cinta boleh. Goblok jangan. Logika dipakai bisa nggak sih? Logika kita dipakai sedikit aja bisa nggak sih? Apa iya segoblok itu kita? Kan nggak juga sih. Takah. Terima kasih.